Intro Di balik perayaan ulang tahun Nasar tanggal 5 Januari lalu mengalir teka-teki tentang sosok wanita yang belakangan santer dikabarkan dekat dengannya. Sosok jadakaya dari Cianjur yang konon tengah menjajaki hati dengan mantan suami Musdalifah tersebut tampak hadir dalam hari jadi Nasar kala itu. Nasar dan wanita itu bahkan terlihat kompak dan sangat dekat. Kebersamaan mereka kala itu seakan menguatkan bahwa Nasar kembali ke pincut janda kaya pasca bercerai dari Musdalifah. Lalu seperti apa Nasar menjawab kehadiran janda kaya asal Cianjur dalam ulang tahunnya tersebut? Benarkah terlaksananya perayaan itu tak lepas dari andil sang wanita? Aku ulang tahun aku, aku sama tim manajemen aku, kebetulan mereka yang bikinin surprise party. Tapi kan buat aku ulang tahun itu kan juga tidak perlu dirayakan dengan heboh-heboh. Kalau memang kita mau merayakan boleh, tapi kalau tidak dirayakan juga kita tidak masalah. Karena kan namanya pengurangan umur ya gitu, gak harus juga di heboh-hebohin. Tergantung pribadinya maunya gimana, mau heboh atau enggak gitu. Tergantung, kalau menurut aku sih gampang lah kalau mau bikin pesa-pesa kan gak harus juga pas perayaan ulang tahun gitu. Kalau yang iya aku pasti bilang iya. Kalau yang enggak aku pasti bilangnya enggak. Kalau yang enggak kita bilang iya agak aneh kan. Jadi yang sekarang gini deh, yang memposting kan juga bukan IG aku kan. Nah kalau di IG aku, Instagram aku ada postingan-postingan, berarti itu sah. Nah kalau yang enggak ada di IG aku berarti itu hanya ya sekelintir orang yang mungkin dia memposting dengan mungkin niatnya seru-seruan atau mungkin niatnya ingin populer atau apa gitu. Aku enggak tahu. Buat aku, aku tidak merasa punya hubungan dengan siapapun. Kado itu enggak penting ya, yang penting doa ya. Doanya juga udah cukup. Doa adalah lebih dari pada apapun. Lebih dari barang, lebih dari apapun gitu. Kalau menurut aku sih enggak ada sosok spesial ya. Karena semuanya juga teman, sahabat. Ya buat aku enggak ada yang lebih dari teman, enggak ada yang lebih dari sahabat gitu. Perkenalan Nasar dengan janda kayak Asat Cianjur yang bermula dari undangan sebuah acara terus menggulirkan teka-teki. Benarkah sekedar pertemanan biasa atau ada benih cinta yang bersemi di antara mereka? Tapi yang jelas, Nasar masih hanya memberi jawaban bahwa kehadiran sang janda di acara ulang tahunnya hanya sebatas sahabat biasa. Itu hanya teman saja. Ya kebetulan kan juga yang ada di foto itu kan juga orang mengundang pada saat itu nyanyi aku ya. Mengundang aku nyanyi. Jadi buat aku, namanya orang mengundang nyanyi aku juga welcome gitu ya. Nah udah gitu, apa, ingin diundang di ulang tahun aku, ingin merayakan juga aku sangat welcome juga. Enggak mungkin kalau menjalin hubungan dengan yang seperti diberitakan mungkin. Karena, iya Pak Mari. Karena buat aku, kita berhubungan itu harus dengan yang atas dasar, suka sama suka ya. Kita juga mesti, setiap hidup tuh harus ada perubahan gitu. Jadi, dan aku sekarang lagi ngemikirin juga pacar-pacaran itu sejalannya aja lah gitu. Enggak usah dibuat-buat. Kita terburu-buru menikah juga. Apa sih yang mau kita suguhkan dari pernikahan itu? Berkali-kali aku bilang, orangnya tidak di sini gitu. Tidak ada di Indonesia. Oh enggak, itu mungkin, nah itu karena asumsinya, nah makanya aku mau menegaskan itu karena pasti asumsinya bulak-balik lah. Dibikin-bikin kan bulak-balik, nginep apa segala macem lah, pokoknya ada tuh. Di saat Nasar tengah dikabarkan menjajaki hati dengan janda kaya asal Cianjur, mantan istrinya Musdalifah justru harus menata hati pasca batal menikah dengan seorang ustad yang ternyata telah memiliki istri. Sempat digadang-gadang akan melangsungkan pernikahan ketiga kalinya pada bulan Januari ini, Musdalifah justru menelan kecewa. Tak hanya terluka, ia bahkan diterpa kabar tak sedap, lantaran dianggap sebagai perusak rumah tangga orang lain. Lalu benarkah kisah singkatnya bersama sang ustad membuat Musdalifah trauma? Awalnya ya aku tidak tahu ya, namanya aku kenal gitu ya, tidak kenal. Ya, tahunya juga aku pas di TV, ya sudah pas ketahuan gitu, ya sudah aku harus mundur dah. Karena kan tujuan nikah aku, aku maunya single sama single gitu, satu sama satu. Pokoknya intinya aku sekarang tidak mau banyak komen, tidak mau banyak apa. Aku intinya pernikahan aku maunya satu sama satu, tidak mau merusak dan merebut. Paling nggak mau ya, karena mau bagaimanapun wanita mana yang nggak mau untuk diberduakan. Aku juga kan berkali-kali sering nanya siapapun yang suka sama aku gitu, punya istri atau tidak gitu. Aku tuh maunya single sama single. Mau bagaimanapun itu jalan yang terbaik, jadi tidak mengganggu keluarga orang gitu. Allah mengirim aku jodoh pendamping gitu. Aku berdoa aja sama Allah minta yang terbaik, minta yang singer ya, minta yang tidak ada punya seorang gitu. Itu pokoknya aku pengennya, itu kalau memang itu jodoh aku itu milik aku selamanya untuk ayat-ayat. Kalau memang aku harus mendapat imam, mendapat suami, mendapat bapak buat anak-anak, aku minta yang terbaik. Cerita cinta mengejutkan hadir dari Luki Hakim dan Tiara. Sempat dikabarkan akan menikah, Luki dan Tiara muncul dengan pengakuan bahwa mereka telah menikah secara siri. Lalu bagaimana persiapan Luki dan Tiara jelang peresmian pernikahan mereka tanggal 19 Januari mendatang. Seperti apa pula dinner romantis pasangan pengantin baru ini di hari ulang tahun Luki Hakim 12 Januari kemarin. Inilah kabar mengejutkan dari Luki Hakim dan Tiara. Sempat gagal dengan rencana pernikahan mereka, pasangan ini mengaku telah menikah siri di Jakarta sebulan yang lalu. Seperti apa kesiapan pasangan ini meresmikan pernikahan mereka pada tanggal 19 Januari mendatang? Dan seperti apa pula dinner romantis mereka pasca menikah siri di hari ulang tahun Luki yang ke-37. Terima kasih telah menonton!